Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Kambal seluruh tubuh aurat, tidak boleh membuka manapun Pilih henti, pilih matahari Syafi'i silahkan Aurat lengan dan kaki orang perempuan atau ibu-ibu seandainya pergi-pergi batasnya sampai mana? Aurat lengan? Oh ini aurat, jadi aurat perempuan itu yang bukan, ya seluruh tubuh kecuali dua tapak tangan Tapak tangan itu ini dan ini dan muka, juga kaki Gini jelasnya, kalau madhab Hanafi yang perempuan ini boleh dibuka muka, dua tapak tangan dan dua tapak kaki Itu Imam Hanafi Imam Malik boleh membuka muka dan dua tapak tangan, kaki tidak boleh terbuka, harus pakai kaos kaki Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Kambal seluruh tubuh aurat, tidak boleh membuka manapun Pilih henti, pilih madhab Syafi'i silahkan Bahkan madhab Kambal ini kalau mau membuka mata harus hanya salah satu Kanan atau kiri, pokoknya jeluruh-jeluruh ini Terus menurut madhab Kambal ini, yang boleh ke masjid wanita-wanita yang jelek Bukan jelek, bukan jelek, yang tidak cantik Gitu dalam kitab, bukan saya, Imam Ahmad bin Kambal, berarti senyang majid-majid ini Bukan kaki, bukan kak gitu, itu tapi matab Kambali, untung matab Kambali Selain matab Kambali, yang penting jangan bersolek yang menarik perhatian Kalau sekedar bersolek untuk menjaga citra diri Jika ada yang majid ambuni gak enak Atau yang majid-majid penampilai kuyuh Apa kuyuh itu mas? Kuyuh itu ya Apa? Kusut ya, kusut Mukanya kaya gak kesiram air gitu loh ya, kuyuh Maka boleh, niat Toto Atisik, niatnya demi menjaga citra musliwah Gitu nge Toto Atisik 4 5 5 5 6 6 7